Kalau sudah rezeki tak kemana Tapi kan gara-gara ini lalu bapak gak kerja Dibanggunkan ibu besok pagi Bang, 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 abang gak kerja masuk kantor Urusan Allah Kalau ada suami ibu seperti itu Ibu jangan marah, biarkan aja Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar Dia tengok, mana makanan Ibu jawab, urusan Allah Ustaz Kiat-kiat apa yang kami lakukan Sebagai guru kepada anak didik kami Sebelum dan sesudah mengajar Agar ilmu mudah dimengerti SDIT Al-Farabi Aristoteles Socrates Thales Demokritos Itu adalah pemikir-pemikir dari Greek Yunani kuno Pada masa abad kedua Datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur Semua buku-buku dari Yunani Diterjemahkan Nama lembaganya Dar al-Hikmah Dar rumah Hikmah ilmu pengetahuan Dibuatlah Dar al-Hikmah Rumah ilmu pengetahuan Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani Kedalam bahasa Arab Akhirnya orang Islam pun jadi dokter Afi Sina Karena orang barat payah menyebut Ibn Sina Aferos Ibn Urus Tapi ada seorang yang bergelar The second teacher First teacher Aristoteles Second teacher Al-Farabi Ternyata Al-Farabi ini Bukan dari Arab Tapi dari Pomala'a SDIT Al-Farabi Ini supaya wali murid tahu Anak ibu di mana SDIT Al-Farabi Al-Farabi itu artinya apa Ya SDIT Al-Farabi itu Di barat dia diberi gelar The second teacher Guru pertama Aristoteles Guru kedua adalah Al-Farabi Saking cerdas Artinya apa Dia tidak hanya diakui dalam Islam Tapi juga di luar Islam Kenapa dikasih nama Al-Farabi Karena ingin Anak-anak kita Dalam kepalanya Tidak hanya Fisika, biologi, kimia, matematika Bahasa Inggris Tapi juga dalam kepalanya Ada Quran Hadis Fikih Akhid akhla Dan bahasa Arab Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom Tapi ekonom yang beriman Dia akan menjadi Filosof Filosof yang bertakwa Inilah cita-cita Al-Farabi InsyaAllah Amin Ya Rabbul Nah Yang pertama kali Menjadi guru itu Adalah Ikhlas Karena kalau gurunya ikhlas Cakapnya masuk ke hati Kalau dari mulut Kemulut juga masuknya Tapi kalau dari hati Ke hati juga masuknya Kira-kira yang tadi Saya sampaikan tadi Saya mulai tadi jam 5.15 Sekarang jam 6.05 Udah 50 menit Saya bicara Masuk tak ke hati Bapak Ibu Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu Berarti yang ceramah itu Tidak dari hati Dari mulut ke mulut juga masuk Yang sampai ke mulut pun tak masuk Na'udzubillah Yang pertama kali Tulus ikhlas Karena perbuatan yang paling tinggi Amalnya adalah menjadi guru Makanya saya lebih memilih menjadi guru Saya sampai sekarang menjadi guru Cuman saya tidak punya kelas Dulu sempat jadi dosen Habis itu keluar Kelas saya sekarang Masjid Lapangan sepak bola Sama stadion Sama gedung olahraga Spot center Antam Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas Semua tempat menjadi tempat mengajar Guru Yang pertama harus ikhlas Yang kedua Tingkah laku perbuatannya Guru Digugu Dan ditiru Guru itu dari mulai cara minumnya Jadi ikut orang Guru minumnya tangan kiri Yang minum tangan kiri itu setan Berarti kalau ada guru Minum pakai tangan kiri Berarti guru saya Guru setan Hati-hati jadi guru Oleh sebab itu Maka Guru ini luar biasa Guru ini luar biasa Bapak Ibu Perbuatan yang tidak putus setelah mati Guru PNS Setelah mati Putus Yang kan mati Pensiun aja putus Kembali lagi mati Tapi guru Saya dulu punya dosen Kata dia Saya ini lulus hakim Tapi kemudian Saya tinggalkan hakim Saya pilih jadi guru Kenapa gitu Pak dosen Karena kalau saya jadi hakim Satu tahun ada sepuluh perkara Sepuluh senang kepada saya Sepuluh benci Yang menang senang Yang kalah benci Tapi menjadi guru Tidak akan ada murid saya Yang benci kepada saya Betul Guru SD saya Berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang Asal pelajaran Saya gak dapat Puk Begitu reuni Saya cium tangannya Saya gak sakit hati Ingat aja dikit Datang saya Saya belikan hadiah Saya cium tangannya Meleleh air mata saya Betul Menjadi guru Itu adalah ni'mat Maka saya pilih jadi guru Guru gak ada pensiunnya Saya sampai mati Saya tetap menjadi guru Oleh sebab itu Maka guru ini luar biasa Guru pahlawan Tanpa tanda jasa Oleh sebab itu Menjadi guru Tapi jangan gara-gara ini Semua pegawai antam keluar Mau jadi guru Memang ibu bukan guru Tapi ibu menjadi guru Bagi anak-anak ibu Bapak jadi guru Bagi keluarga bapak Itu kita sudah menjadi guru Insya Allah Mak saya perempuan yang biasa Dia bukan guru Dia bukan PNS Dia bukan kepala sekolah Tapi dia menjadi guru Bagi kami Anak-anak Kalau kami pulang Bawa main-mainan Dia tanya Mainan ini dapat dari mana Dari jalan Mak Antar Ketempat kau jumpa tadi Karena tak tahu Itu punya siapa Nanti di akhirat ini Akan kau pikul Menghadap Allah S.W.T Sampai hari ini Kalau ketemu Barang-barang di jalan Tidak berani bawa pulang Ingat pesan Almarhumah Mungkin cakap ustaz Tidak masuk ke telinganya Tapi kata-kata ibu Luar biasa Ibu-ibu Bapak-bapak Nanti kalau mau Sakratul maut Pesan paling jitu Sampaikan Pas mau mati Jangan makan haram Luar biasa Itu mereka berkesan Sampai anak cucu Akan mereka sampaikan Nenekmu dulu Ketika mau mati Pesan terakhirnya Jangan makan Baru sebut La ilaha Illa Allah Bertama Ikhlas Yang kedua Perhatikan tindak tandukmu Kau dikugu dan ditiru Yang ketiga InsyaAllah Bangkitkan semangat Karena setelah kau mati Akan mengalir Pahalanya Abdul Somad Kalau mati Meninggal dunia Setiap bulan rajab Bapak-bapak Ibu-ibu Anak-anak Bapak Cucu Bapak Ibu Yang hadir-hadir Anakku yang kecil Setiap bulan rajab Mereka beramal Abdul Somad Sudah mati Dimakan cacing tanah Di Pulau Sumatera Di Riau Pahalanya Tetap mengalir Dari mana? Dari pomala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa tips Cara Meraih Kesuksesan Yang berkah Di masa muda Saya tidak pernah Bercita-cita Menjadi Apapun Cita-cita saya dulu Cuma satu Bagaimana Membahagiakan Orang tua Itu saja Ya Allah Aku sekolah Tak tahu dulu pulang Mau jadi apa Yang penting Bisa membahagiakan Orang tua Itu saja Jadi setelah itu sampai Ya sudah Bisa menyenangkan Hati orang tua Bisa Itu saja Maka selalu Saya sampaikan Di kampus-kampus Kepada mahasiswa Kalian Kalau belum bisa Membahagiakan orang tua Jangan menyusahkan orang tua Ini kadang Baru melihat Namanya Jadi api Dah kumat Darah tinggi Kalau belum bisa Membahagiakan dia Jangan menyusahkan dia Maka saya Di Mesir Empat tahun Tak pernah saya Minta duit Tiba-tiba Sudah sampai Dari ke Mekah Mak aku Sudah di Mekah Hah Dari mana kau Dapat ongkos Ada tabunganku Sikit-sikit Bagi ke Mekah Kerja Pulang Bayar hutang Yang pernah menyusahkan Orang tua Oleh sebab itu Cita-citanya Yang pertama Mencari Ridha Allah Ridha Allah Fi ridha walidain Wasukutullah Fi suhutil walidain Pulang saya ke kampung Saya mau Beli tanah Berapa meter Ternak lele Tanam cabai Daun nubi Malam mengajar ngaji Cita-cita saya kecil aja Tidak ada cita-cita Mau jadi ustadz viral Disambut di airport Terus kata Masa kau S2 Tinggal di kampung Pergilah ke kota Akhirnya saya menghonor Jadi dosen Siang jadi dosen Malam ceramah Di masjid Direkam Di upload Khutbah Di upload Like and share Akhirnya viral Diusir beberapa kali Makin viral Dibully 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 Makin viral Akhirnya yang membuli Saya Tawad Ini orang Makin dibully Makin viral Sudah kita diamin aja lah Itu semua itu Kerja kita Atau kerja Allah Kerja Allah Kerjakan kerja kita Urusan Allah Biar Allah yang urus Kita hidup ini sama Macam bawa pancing Kita tugas kita Ambil bambu Pasang kail Cari cacing Letakkan Masalah ikannya datang Tak datang Itu urusan Allah Ini kadang banyak orang Urus-urusan Allah Yang dia urus Urusan Allah Yang kau urus Kata Allah Yang mendatangkan ikan Ini urusan aku Sepuluh pancing pasang Itu urusan kita Tarik pancing satu Cacingnya hilang Cari pancing satu Kailnya hilang Cari pancing satu Talinya hilang Yang ke sepuluh Mambunya hilang Marahkah kita? Tidak Karena urusan kita Sudah selesai Serahkan urusan Allah Pulang ke rumah Rupanya Allah Mau kasih kita Bukan ikan mentah Tapi ikan mak Ikan maksah Banyak orang Terlalu berpikir Hidup ini kau buat saja Urusanmu Urusan Allah Urusanmu Berangkat dari rumah Kerja Masalah hasilnya Urusan Allah Berapa banyak orang Bekerja Tapi tak dapat apa-apa Betul? Kalau sudah rezeki Tak kemana? Tapi jangan gara-gara ini Lalu bapak gak kerja Dibanggunkan ibu Besok pagi Bang, bang, bang Abang gak kerja Masuk kantor Urusan Allah Kalau ada suami ibu Seperti itu Ibu jangan marah Biarkan saja Nanti jam 12 Dia bangun Dia lapar Dia tengok Mana makanan? Ibu jawab Urusan Allah Harus ada usaha Dan ikhtiar Pertama Niat cari Ridha Allah Kedua Senangkan orang tua Ketiga Berusaha Setelah itu Tawakkal Allah Hidup jangan susah Hidup sudah susah Jangan bikin susah Hidup sudah pahit Jangan minum kopi Baik